Pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia atau ALFI menilai pemerintah harus mendorong efisiensi logistik melalui integrasi sistem logistik. Galangan pengusaha meminta pemerintah mempercepat implementasi nasional logistik ekosistem meski implementasi tersebut mulai diperlebar melalui batam logistik ekosistem. Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia atau ALFI Jakarta menilai implementasi NLA yang bersinggungan dengan banyak kementerian dan lembaga, membuat NLA masih berjalan di tempat. Ketua ALFI DKI Jakarta pun meminta pemerintah untuk serius dalam mendorong NLA terutama setelah batam logistik ekosistem diluncurkan. Karena dalam implementasinya kebijakan tersebut masih lemas sehingga butuh keputusan bersifat mandatori untuk menyatukan kepentingan yang berbeda di tiap instansi. Nah kita harus mensukseskan. Kita berharap pemerintah juga betul-betul ini memandatorikan. Kalau si Nenu sudah selesai harus mandatori. Supaya apa? Supaya semuanya mau ikut. Kalau sudah mandatori suka nggak suka dan enak nggak enak itu harus mereka ikut perang serta di situ. Kita sampai sekarang mulai dari shop launching waktu di Jakarta, kita juga belum tahu progresnya sampai sejauh mana. Itu kan ada entitas-entitas yang berhubungan di situ. Dalam peresmian batam logistik ekosistem yang merupakan bagian dari nasional logistik ekosistem, pemerintah menargetkan penurunan kos logistik menjadi 17% dari PDB. Satirikos logistik nasional mencapai 25% atau double digit, jauh dari rata-rata negara tetangga yang single digit.